Pemerintah resmi memutuskan untuk membatalkan perjalanan ibadah haji keberangkatan tahun 2021 ini. Apa saja konsekuensi yang harus ditanggung oleh para calon jemaah yang gagal berangkat dan juga asosiasi perjalanan yang menaungi para calon jemaah? Kami bahas dengan Ketua Umum DPP Ampuri, Bapak Firman M. Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firman. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Albi. Pak Firman, ini meskipun asosiasi perjalanan haji dan umroh tentunya menghormati keputusan pemerintah untuk membatalkan ibadah haji demi keselamatan para calon jemaah haji asal Indonesia. Tapi sebetulnya bisa mungkin Anda elaborasi kerugian apa yang harus ditanggung oleh para penjelenggara ibadah haji dan juga umroh? Ya, sebagaimana press release Ampuri kemarin ketika Kementerian Agama setelah mengumumkan perbatalan haji pada tahun ini, kami Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang beranggotakan sekitar 500 anggota menghormati keputusan tersebut karena dengan seteliti kami membaca alasan-alasan yang menimbang menyebabkan keputusan tersebut diambil. Pertama adalah masaktor keselamatan dan kesehatan jemaah sendiri. Yang kedua adalah faktor masih ke dalam kondisi pandemi dan cukup berkembang di berapa negara. Yang ketiga yaitu belum adanya kepastian apapun dari Pemintaan Saudi tentang kuota untuk haji pada tahun ini. Nah ini menjadi catatan juga bahwa tentang kuota ini belum ada satu negara manapun yang mendapatkan kepastian kuota pada tahun ini termasuk Indonesia. Jadi kami hargain itu dan tentu Mas Aldi dari secara bisnis kami bisa memahami bahwa keputusan tersebut adalah sangat berat bagi kami sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang tahun kedua anggota kami sudah tidak bisa melakukan usahanya di struktur pelayanan haji. Bahkan dari Umroh pun sudah tidak bisa dilakukan lebih awal lagi yaitu pada mulai 27 Februari tahun 2020 yang lalu. Jadi hampir jalan dua tahun pengusaha-pengusaha ibadah haji dan Umroh tidak melaksanakan ibadah hajinya. Nah ini yang kita harapkan ketika pemerintah telah memutuskan pembatalan. Jadi keputusan ini tidak serta-merta selesai sampai di sini. Kita berharap ada hal-hal yang baik yang bisa ditawarkan, yang diberikan kepada penyelenggara. Yang notabene adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji sendiri yang terdampak langsung dari akibat kebijakan pembatalan tersebut. Oke. Pak Firman, bagaimana lalu nasib dari mereka calon jemaah haji yang batal berangkat pada hari ini? Bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh mereka yang terpaksa mungkin harus menunda sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan begitu? Kondisi ini tentu sangat prihatin bagi kami terhadap apa yang terjadi pada jemaah-jemaah yang telah mendaftar pada biro-biro kami semuanya. Ini kita harapkan dalam surat kami kepada jemaah, kepada anggota yang disampaikan kepada jemaah, kita berharap jemaah dapat menerima kondisi ini dengan rasa sabar dan tawakal kepada Allah SWT. Bahwa sesungguhnya kita semua telah melakukan persiapan yang sangat batang. Bahkan tahun ini bekerja sama aktif kami, Ampuri bersama Kemenak, untuk membahas hal-hal teknis sifat pelaksanaan ibadah haji ketika masa pandemi. Yang sebutnya mitigasi haji dalam masa pandemi. Baik sifat teknis pelaksanaan, pelayanan, bahkan dari aspek fikirnya telah kita lakukan persiapan. Namun ketika kemungkinan itu tidak bisa dilakukan pada tahun ini, kita berharap jemaah bisa bersabar, menerima keputusan ini dan bertapakal kepada Allah SWT. Tetap dengan menjaga niatnya, agar Allah SWT hitung setiap persabaran kita, waktu yang kita tunggu untuk menjelang keberangkatan kita, bagian daripada amal ibadah itu sendiri. Oke, apakah artinya Pak Firman, mereka yang sudah mendapatkan kuota haji pada tahun 2021 ini, jika nantinya mungkin pada tahun 2022 kuota haji sudah mulai dibuka kembali, sudah bisa berangkat kembali ke Arab Saudi, mereka sudah bisa langsung untuk berangkat di tahun berikutnya, atau jatah mereka harus menunggu waktu tunggu yang baru lagi? Tentu nanti ketika haji dibuka, insya Allah pada tahun depan, 2022, semua jemaah yang sudah lunas pembayarannya dan menunggu akibat diberhentikan atau dibatalkan keberangkatan dari tahun 2020 dan 2021, tetap menjadi nomor prioritas pertama untuk bisa diberangkakan pada tahun depan. Nah, untuk tetap menjadi nomor prioritas pertama, tentu kita memastikan mereka tetap dalam kondisi terdaftar dan terjadwal di sistem SISCOHAT, dalam artian mereka tidak menarik biayanya. Nah, jika mereka tetap beringinan sebagian karena mesah dengan masa tunggu yang sangat panjang, kemungkinan dana sebagian dibutuhkan oleh jemaah, pemerintah membuka opsi bagi mereka bisa menarik biaya pelunasannya untuk sementara waktu dan ketika menjelang musim haji tahun depan harus kembali melunasi sehingga tetap menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan. Jadi, insya Allah tetap tidak akan ada satu orang pun yang dilangkahin oleh orang lain kecuali dengan sistem SISCOHAT yang sudah sepakatin dalam sistem SISCOHAT kemana. Oke, jadi bisa Rifan ya, selama uang tersebut masih ditempatkan di Biro ataupun penyelenggara haji, mereka dipastikan masih akan tetap bisa berangkat pada saat waktunya Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Nah, ini terkait dengan dana yang sudah dikelola begitu oleh penyelenggara haji ataupun umroh. Bagaimana kemudian memastikan bahwa dana yang sudah ditaruh oleh para calon jemaah ini akan terus aman untuk mereka, Mungkin Pak Firman? Jadi Mas Aldi begini, kemarin itu ketika keputusan dibacakan, agama didampingin oleh Ormas NU Muhammadiyah dan termasuk juga ada pimpinan BPKH. Dalam hal ini Bapak Anggito Abimayu juga telah memberi penyataan. Penyataan ini bukan hanya bagi jemaah tentunya, sangat menyenangkan bagi kami, memuaskan bagi kami karena ada setemang dari BPKH sendiri dan pemerintah bahwa dana-dana yang disetorkan sebagian daripada setoran ibadah haji adalah dana yang aman, tetap tersimpan di BPKH dengan baik. Karena setoran jemaah yang dilakukan, dibayarkan kepada seluruh penyelenggara ibadah haji khusus, khususnya adalah PHK-PHK tersebut, semua dana sesebut disetorkan kembali kepada BPKH. Jadi dengan jumlah minimal 8 ribu dolar setiap dana jemaah khusus itu berada di BPKH bagi mereka yang tertunda keberangkatan semenjak tahun 2020 yang lalu. Dan sudah dinyatakan ada, insya Allah dana itu aman, dan itu adalah ketenangan bagi kami tentunya, dan insya Allah menjadi ketenangan juga bagi seluruh jemaah. Baik, Pak Firman ini kan sudah tahun ke-2, artinya Indonesia tidak menyelenggarakan ibadah haji ke Tanah Suci ya. Bagaimana sebetulnya keadaan para penyelenggara ibadah haji, saat ini tidak bisa menyelenggarakan perjalanan, begitu. Apa yang harus ditanggung kerugian ya, termasuk apakah banyak yang harus terpaksa gulung bangkrut, begitu gulung tikar menutup usahanya, karena aturan larangan untuk masuk Arab Saudi, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ibadah umroh ataupun haji? Mas Ali, ini jujur sekali, bahwasannya dua tahun itu bukan masa yang pendek bagi kita untuk bisa tidak melakukan usaha. Dan tentu keputusannya sangat berat. Tadi sebagaimana teman saya sampaikan, seyoknya pemerintah setelah membuat keputusan, hadir dengan kebijakan-kebijakan yang memastikan kegiatan usaha haji dan umroh ini dapat berjalan dengan baik. Ini kami tunggu sekali lampu hijau dari pemerintah. Di samping, kami juga ingin memastikan anggota-anggota kami tetap menjaga amanah-amanah yang telah ditipkan oleh jamaah pada biru-biru perjalanan tersebut. Kami yakin insya Allah tidak akan banyak berefek secara bangkut dan sebagainya, karena belum ada informasi ada penyelenggara yang bangkut akibat ditutupnya usahanya. Namun, sebagai asosiasi yang membawa biru-biru tersebut sebagai tanggung jawab moral kami, kami sekarang menggiatkan kegiatan diversifikasi usaha bagi anggota, bagi para penyelenggara haji dan umroh di bawah Ampuri. Yaitu ada bidang yang kami create pada kepengurusan tahun ini, yaitu bidang pengembangan usaha dan kooperasi. Bidang ini sangat intens semenjak ditutupnya kegiatan ibadah umroh pada tahun lalu dan haji pada tahun lalu, intens melakukan edukasi dan ajakan kepada seluruh penyelenggara di bawah Ampuri untuk bisa melakukan training-training bagaimana membangun usaha-usaha lain selain haji dan umroh. Kami telah melakukan training bagaimana membuat usaha kuliner, kafe, kemugan membuka restoran, dan usaha-usaha yang lain termasuk diantaranya ekspor-import. Kami juga ingin bahwasannya penutupan kegiatan bisnis haji dan umroh selama ini tidak berefek kepada pemutusan hubungan kerja karyawan. Makanya kami selalu menghancur dan mengajak seluruh anggota kami, pengusaha di bawah penyelenggara haji dan umroh tetap menjaga ikatan emosional kepada karyawannya, mengaktifkan mereka pada kegiatan-kegiatan usaha tersejenis lainnya sehingga bisa mereka lebih ada masukan selain daripada kegiatan yang selama ini mereka lakukan, itu haji dan umroh. Tentunya perlu diapresiasi diversifikasi usaha yang dilakukan oleh para penyelenggara bedah haji ataupun umroh di tengah berbagai upaya untuk melawan kerugian yang dalam mungkin karena pandemi COVID-19 ini. Betul, betul. Kita kembali lagi mungkin. Itu kita hindariin. Karena kita punya tanggung jawab, banyak karyawan telah puluhan tahun bekerja pada sektor usaha ini. Maka sekali lagi kita berharap juga pemerintah hadir dengan kebijakan stimulusnya, kemudian perkelihatan intensifnya. Bagaimana diketahui, kami ini berbasis Biro Perjalanan Wisata. Kita berharap juga Menteri Sandiaga Uno juga bisa menggait, merangkul kami untuk lebih serius dalam pengembangan usaha domestik halal para wisatanya insya Allah. Kita berharap kegiatan ini sangat membantu pengusaha-pengusaha muslim yang selama ini hanya fokus pada haji dan umroh untuk bisa melakukan diversifikasi usaha yang lebih luas. Terakhir satu Pak Firman, stimulus dan juga insentif tersebut yang diharapkan dari pemerintah, dari Kementerian Parekraf, ataupun dari berbagai lembaga begitu sampai saat ini sudah dirasakan atau belum oleh pengusaha ibadah haji dan umroh? Ya, secara langsung belum. Secara langsung dikhususkan pada sektor haji dan umroh, kita berharap keputusannya dalam tahun ke-2, hal-hal tersebut segera bisa diadisasikan. Tentu insya Allah ampuri akan membangun komunikasi kepada kementerian-kementerian terkait. Baik-baik. Pak Firman Emlur, untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Kami sama-sama berharap agar seluruh rangkaian proses yang sudah dilakukan secara matang tadi diungkapkan oleh Pak Firman ini bisa berbuah hasil yang sangat baik, di mana kita sudah bisa melawan pandemi COVID-19 ini sehingga calon jemaah haji kita bisa kembali melaksanakan ibadah dengan tenang pada tahun depan, insya Allah. Terima kasih, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Saldi.